Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ya, ada pasangan Glenn Alinsky dan juga Chelsea Olivia yang baru saja menikmati bulan madu di Pulau Dewata Bali Nah, seperti apa nih ya cerita honeymoon mereka? Ini dia Keromantisan antara pasangan muda Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky sepertinya tak pernah habis mereka tunjukkan Ya, pasca melangsungkan pernikahan pada awal Oktober lalu dengan konsep fairytale Kedua pasangan ini pun langsung melakukan perjalanan honeymoon ke Pulau Dewata Bali Dan setelah kembali dari berbulan madu, kedua pasangan ini pun tak pelit untuk membagikan pengalaman bahagia mereka kepada good people semua Bulan madu capek Kita baru nyampe juga Hawanya masih hawa-hawa liburan Terus, apa ya? Ya seneng lah seneng Karena memang kayak, ini tuh masih anget banget nih kita gitu Nah itu, jadi bulan madu ini kan kita waktu lagi persiapan married kita juga kan gak ada waktu untuk urusin bulan madu gitu ya Jadi, yaudah kita maunya apa, kita pokoknya maunya beraktivitas, gak mau terlalu banyak istirahat nyantai di hotel Pasila atau apa gitu Jadi, yaudah lah kita pokoknya bikin aktivitas yang seru gitu Tiba-tiba dapet surprise dinner ke cave ke dalam goa dan isinya cuman kita berdua doang dan seru banget sih sebenernya itu adalah salah satu romantic dinner yang paling aku suka gitu Karena memang bener-bener beda aja gitu, kita di dalam goa cuman berdua diterangin sama lilin-lilin yang banyak Terus udah gitu view-nya langsung ke laut, ke pantai gitu, jadi memang bener-bener wow gitu Kayak bagus banget dan menyenangkan sekali gitu, dan romantis banget gitu Karena apa ya, kayak beda banget gitu, perasaannya kayak di luar Iya, suasananya kayak di luar tuh dingin, karena memang angin lautnya kenceng banget Begitu kita masuk goanya tuh langsung hangat gitu, jadi bener-bener yang... Dan disitu juga ngera sinyal, jadi... Jadi quality time banget Iya, jadi memang bener-bener bisa ngobrol Sekitar 4 jaman, dinernya 4 jaman gitu, jadi memang bener-bener kita ngobrol Pernikahan memang bukan sebuah akhir dari perjalanan cinta yang telah 8 tahun terbina Antara Glenn dan Chelsea, melainkan merupakan lembaran baru kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri Hampir 2 minggu hidup bersama, baik Chelsea maupun Glenn mengaku mulai mengetahui beberapa kebiasaan unik di antara mereka Kalau Glenn sih mungkin lebih ke apa ya... Nggak tahu nih, saya sebagai istri kadang-kadang suka malu karena dia tuh selalu bangun duluan, dia selalu bangunin aku Kayak pernah di Bali tiba-tiba pas aku bangun loh Glennnya mana Terus pas keluar dia lagi nyiapin breakfast gitu, siapin makan pagi, sama udah megangin bunga gitu dari hotel gitu Jadi kayak bener-bener oh so sweet Dan memang selama di Bali karena memang aku capean banget kan, karena memang acara dan juga kayak kurang tidur sebelumnya gitu Jadi memang bener-bener capek banget, jadi memang dan juga aku tidur tuh lama banget gitu Jadi kebiasaannya adalah Glenn selalu bangun duluan daripada aku Dia sebenernya sama aja kayak di 8 tahun yang kemarin gitu ya kita jalanin Dia selalu menyenangkan, dia selalu menyenangkan dan dia selalu membuat aku Menyenangin dia bangunin, aku menyenangin Aku selalu pengen membuat dia senang gitu, jadi ya... I don't know Perasaannya beda sih mbak kayak dibangunin mama sama dibangunin Glenn Kini telah mendapat status sebagai istri dari Glenn, lalu apakah Chelsea pernah memasak makanan favorit untuk suami? Aku belum bisa masak Nggak sih aku juga nggak menuntut dia untuk bisa masak atau apapun gitu Karena dia juga sibuk dengan acaranya dia, dengan kesibukannya kita masing-masing gitu ya Aku sama sekali nggak menuntut untuk Chelsea bisa masak atau harus bangun pagi atau apa gitu ya This is her, aku juga... kita married juga bukan untuk... Cari tukang masakan Tukang masak atau merubah karakter atau apa gitu ya Jadi yaudah kita... Ya... Chelsea... Kita berdua married juga ya buat... Ya buat... Saling menyenangkan Saling menyenangkan gitu Saling... Punya teman hidup, seumur hidup Hmm gitu bukan ya buat umur bahwa ini atau itulah Jika kebanyakan pasangan yang telah menikah berharap segera memiliki momongan dalam waktu dekat Lalu bagaimana dengan Chelsea dan Glenn? Untuk soal anak aku sama Glenn tidak... Tidak menunda sih Tapi juga tidak memprogram gitu Jadi memang karena kan kita juga baru... Baru... Dua minggu menikahnya gitu Jadi memang bener-bener ya kita jalanin lah Kalau memang dikasihnya cepat ya puji Tuhan Kalau dikasihnya masih tahun depan mungkin... Ya udah nggak apa-apa kita... Ya berarti harus hadimun dulu, lebih lama lagi Turut bahagia ya melihat kemesraan yang selalu terjalin antara Chelsea dan Glenn Kamu banget kan Abri ya? Bener banget, ini intian aku banget romantis banget bulan madunya Iya jangan, jangan dulu ntar aja bulan madunya Sekarang mendingan kamu banyak-banyak minum madu, oke? Aduh!